Terima kasih. Saya enggak tahu, karena dia sedikit, makanya saya dari tadi melihat ke mbak, maksudnya makhluk ini, silamanya laki-laki, atau mungkin... Laki-laki ini? Tadi kamu salaman enggak mbak? Aku tadi salaman sih. Kamu enggak pakai minyak? Punya itu kan saya juga salaman lho. Enggak mungkin lah saya, di sini yang korbannya. Oke, enggak ada niat jahat kan ya malam ini ya? Kalau sekalipun ada ya... Saya enggak bisa ngomong ya. Ah! Takut banget. Mas Bayu, jangan jauh-jauh dari aku deh. Ray, ini barusan ada yang jatuh, terus ada kayak api muncul di belakang. Itu apa ya, Roy? Di mana? Di sebelah sini tadi? Mas Bayu, jangan jauh-jauh deh, aku enggak mau jauh-jauh. Ini ada api, terus tadi itu lepas dari mana? Itu lepas dari sana, tapi enggak mungkin banget, soalnya itu kenceng banget. Masa tangga bisa ke belah? Mbak, ini kalau... Kayak ada yang dia kayak keberatan menahan sesuatu, terus jatuh gitu? Ya, ini saya enggak rasa... Mbak, mohon maaf, Mbak enggak bisa maksudnya komunikasi untuk dia tidak ganggu kita saat ini? Ray apa yang kamu lihat, Ray apa yang? Sebenarnya saya melihat ini udah mendekat ke arah kita loh silamannya. Jadi kan saya bilang dari jerak lima meter, jerak empat meter, jerak tiga meter, dua meter, dan satu meter lagi. Saya merasa ini kok makin lalu dari penciuman saya langsung emasnya. Sebentar, 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 saya mau. Ini kasih tau pemirsa ini. Mbak, aku bener-bener merinding loh Mas Bayu, Mas Roy. Sumpah deh enggak, Bo. Oh, kok tangga ini bisa sebelah. Maaf, Mas. Saya cuma ngikutin aja. Tolong. Oh. Saya berdiri di kamar ya. Tapi enggak mengganggu saya kan ya. Em... Silahkan lagi. Ray. Iya. Kita biarin dia mendekat ke bintang tamu atau sebagi dia duduk, Ray. Enggak melihat. Dia duduk-dukkan di situ berdua, tampaknya. Ada apa sebenarnya? Kalau... Saya kok ngerasa dia udah mulai beda ya? Saya ngerasa dia bukan manusia lagi, Mbak Lecang. Bauchi. Saya kok ngerasa... Saya punya perasaan... Penciuman saya yang ngerasa ini kok udah beda ya? Bauchi, Bauchi, Bauchi. Bauchi. Apa ya tuh? Lab Pak, Mbak... Tadi sudah janji tidak akan membahayakan siapapun ya, ya. Mbak Lecang boleh duduk, silahkan. Nah, boleh duduk ke tempat saya. Saya ngerasa... Saya ngerasa bukan manusia lagi disini. Saya kok nggak sih, mencium... Awas sungai ya... Darah segar, darah segar, darah segar, darah segar... Darah segar, darah segar... Darah segar, darah segar. Oh, Miss. Bávelso. Saya dengar suara bisikat. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, dan berolong lawan. Bersih, bersih, dia. Bunuh diri, bunuh dia, bunuh diri, bunuh dia. Bacok kepalanya. Cabut. Cabut. Saya kok mencium sesuatu yang beda. Mbak Oci, Anda mau apa? Mbak Oci, apakah kamu masih mbak Oci? Cuma mau apa? Saya cuma nurutin aja. Nurutin apa yang dia mau? Makhluk itu ada dalam diri dia, dalam Oci ini, right? Sekarang sudah mulai mendekat di sini. Saya sini minta tolong sama Mas Creosi. Jadi saya mohon juga, kalau begini kan. Nggak maksudnya. Saya cuma megang doang. Siapapun yang masuk di tubuh Mbak Oci, saya mohon untuk tidak mengganggu partisipan saya dan bintang tamu saya. Apa yang baru dilakukan? Mbak Oci, saya kok ngerasa bayu. Apa yang tadi Mbak lakuin sama saya itu, kalau boleh saya tahu apa ya? Ini saya nggak percaya, nggak yakin ini kayaknya nggak bisa dekat-dekat gini deh. Ya? Ya, Mbak Oci, ini bener. Aku nggak, soalnya, sorry. Aku ngeliat mata dia. Nggak, nggak, nggak bisa. Aku ngeliat mata dia kok tetapannya lain banget loh. Roy, boleh dijauhin. Nggak usah dekat-dekat sambil bintang tamu kita. Nampaknya dia bukan, dia berubah loh. Ini bukan? Dia bukan Mbak Oci lagi loh. Sekarang malah udah masuk sekarang. Soalnya dia lihat mataku itu kayak bukan... Bukan dia? Kayak bukan dia, dan dia menatap aku itu tajam banget gitu loh. Sampai jumpa di video selanjutnya.